selamat menikmati selamat menikmati yang pertama anak mencocokkan gambar pada nama dengan menarik karis disini ada gambar pensil mana nama yang cocok dengan gambar pensil? ini kita hubungkan yang kedua ada gambar buku mana nama yang cocok dengan gambar buku? ini kita hubungkan yang ketiga ada gambar sepatu mana nama yang cocok dengan gambar sepatu? ini kita hubungkan kedua anak mencocokkan warna yang sama pada gambar dengan menempel kita buka mana warna yang cocok dengan ini? yaitu ini kita tempelkan warna ini cocok dengan warna ini kita tempel disini warna ini cocok dengan warna ini kita tempel disini dan warna ini cocok dengan warna ini kita tempel disini selanjutnya anak menyusun bagian-bagian sepatu dengan menempel kita susun bagian-bagian sepatu ini ini kita tempel disini ini kita tempel disini ini ini kita tempel disini ini kita tempel disini jadilah gambar sepatu selanjutnya anak menghitung gambar buku dengan jumlah ditulis di kotak samping ada berapa gambar buku ini kita hitung bersama-sama satu dua ada dua gambar buku kita tulis di samping selanjutnya anak mencocokkan gambar dengan kegunaannya dengan cara menarik garis disini ada gambar pensil pensil digunakan untuk menulis mana yang cocok ini kita gabungkan yang kedua ada gambar penghapus penghapus digunakan untuk menghapus mana yang cocok ini kita hubungkan selanjutnya anak mencari pasangan gambar pensil dengan bayangan pensil dengan cara menempel mana bayangan pensil ini kita tempel disini selanjutnya anak mengelompokkan gambar yang berawalan huruf B dengan tanda X apakah sepatu berawalan huruf B? tidak apakah buku berawalan huruf B? betul kita tandai dengan huruf X apakah baju berawalan huruf B? betul kita tandai dengan huruf X apakah pulpen berawalan huruf B? tidak selanjutnya anak mengurutan gambar dari yang besar ke kecil dengan cara menempel kita cari gambar yang paling besar terlebih dahulu ini paling besar kita tempel disini kedua kita tempel disini ketiga paling kecil kita tempel terakhir kita tempel gambar paling besar disini selanjutnya ini dan paling kecil kita tempel di terakhir selanjutnya selanjutnya mengurutan gambar dari yang kecil ke besar dengan cara menempel kita urutkan gambar paling kecil terlebih dahulu mana yang paling kecil? ini kita tempel disini selanjutnya ini paling kecil paling kecil kita tempel di awal mana gambar paling kecil? ini kita tempel disini selanjutnya ini kita tempel dan paling besar di akhir selanjutnya anak menebali pola gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tebal selamat menikmati merangkai kata pola gambar dengan cara menempel di kotak samping ada gambar pulpen pulpen tulisannya seperti ini kita rangkai huruf-huruf pertama huruf P kita tempel di awal kedua huruf U kita cari huruf U kita tempel setelah huruf P ketiga huruf L kita tempel selanjutnya huruf T kita tempel huruf E selanjutnya huruf E kita tempel dan yang terakhir huruf N kita tempel di akhir menjadi pulpen selanjutnya 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 ada gambar pensil tulisan pensil seperti ini kita rangkai pertama huruf P kita cari huruf P huruf P kita tempel di awal kedua huruf E kita tempel setelah huruf P ketiga huruf N kita tempel keempat huruf S kita tempel setelah huruf N kelima huruf E kita tempel setelah huruf S dan yang terakhir huruf L kita tempel di akhir menjadi pensil selanjutnya ada gambar sepatu tulisan sepatu seperti ini kita rangkai pertama huruf S kita cari huruf S kita tempel di awal kedua huruf E kita tempel huruf E setelah S ketiga huruf P kita tempel keempat huruf A kelima huruf T dan yang terakhir huruf U kita tempel menjadi tulisan sepatu selanjutnya anak menghitung gambar pensil dan menuliskannya di kotak samping kita hitung gambar pensil ini bersama-sama satu dua tiga ada tiga gambar pensil kita tulis di samping angka tiga selanjutnya anak melakukan penjumlahan gambar dengan menulis di kotak bawah dua ditambah dua sama dengan empat kita tulis angka angka empat di bawah selanjutnya anak melakukan pengurangan gambar dan menuliskan di kotak bawah tiga dikurangi dua sama dengan satu kita tulis angka satu selanjutnya anak mengenebali huruf kata dari gambar yang sudah ada kita tebali huruf ini sudah ditebali selanjutnya anak mencari huruf yang hilang lalu menyusun di kotak bawah ada gambar tas ada tulisan tas mana huruf yang hilang t benar sekali kita tempel di sini a sudah ada mana yang hilang lagi s kita tempel di sini selanjutnya anak mengelompokkan gambar dalam jumlah angka dengan cara menempel di sini ada angka tiga ada gambar buku kita cari gambar buku kita hitung sampai tiga satu dua tiga di sini ada angka dua di sini ada gambar tas kita cari gambar tas dan kita hitung satu dua di sini ada angka satu dan di sini ada gambar baju kita cari gambar baju dan menghitungnya satu selanjutnya menyusun huruf di kotak kosong dengan melihat contoh kita susun seperti contoh ini sama kita tulis selanjutnya anak menandai gambar yang berawalan huruf P dengan menggunakan tanda centang apakah pensil berawalan huruf P benar kita tandai dengan tanda centang apakah sepatu berawalan huruf P tidak apakah pulpen berawalan huruf P benar kita tandai dengan tanda centang apakah penghapus berawalan huruf P benar kita tandai dengan tanda centang dan yang terakhir anak menuliskan kembali tulisan yang sudah ada di kotak kosong kita contoh dan menuliskan kembali 2 yang di hingga 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 selamat menikmati